Pembangsa yang kembali untuk Anda bersama saya Glenny Soktania. Pengumuman rekapitulasi pemilu 2024 telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Rabu malam. Tapi proses politik terhadap hasil pemilu 2024 baru mulai berlangsung. Tak cuma gugatan di Mahkamah Konstitusi, tapi juga penggunaan hak angket di DPR. Terima kasih. Menunggu PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket. Yang ingin meneruskan hak angket tentu Nasdem. Amat sangat menaruh rasa simpati dan respeknya untuk berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakil Raih hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggelirkan hak angket. Nah kita lihat ini, sejauh mana progresnya berjalan. Penantian Nasdem sama juga yang dinanti para politikus PDI Perjuangan di DPR menggunakan angket atau tidak menunggu instruksi Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Mengambil keputusan yang penting buat bangsa ini, pelajari baik-baik. Apa yang dipelajari? Secara akademis bagaimana, secara regulasi bagaimana, peluang-peluangnya bagaimana, kemungkinan-kemungkinan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. PDI Perjuangan sedang dalam tahap itu. Partai itu, organisasi terpimpin, kalau kita mengatakan Ibu Megawati Soekarno Putri adalah Ketua Umum, dengan sekian kesepakatan kita hak dan kewenangan Ketua Umum, ya kita ikuti dong. Jangan kita sepakati, kalau tidak kita langgar. Stagnannya langkah PDIP tampak di publik dari sikap elit PDIP yang belum beranjak dari penjelasan soal materi rencana, gugatan ke MK, dan penggunaan hak angket. Ya nanti kita tunggu, tapi dari tadi yang diungkapkan oleh para pakar IT, itu kan begitu banyak hal-hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu. Dan kemudian, betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi, begitu banyak kecanggalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena pemilu siapapun yang merekayasa, artinya membunuh masa depan kita. Tapi politikus PDI Perjuangan, Deni Sitorus, meyakinkan publik bahwa politikus banteng di DPR tetap menggunakan haknya mendukung angket. Bagaimana kita bisa memperbaiki demokrasi kita melalui mahkamah konstitusi dan melalui hak angket. Jadi kalau ada orang yang bilang, ini gak terima si Pilpres, urusannya apa? Gak ada urusannya. Anggaplah ini proses yang biasa. Konstitusi memberikan hak bagi DPR untuk melakukan hak angket. Dan semua Presiden Republik Indonesia pernah mengalami hak angket. Paling banyak jaman Pak SBI, kira-kira lima kalau saya gak salah. Lalu kenapa sekarang hak angket menjadi jin yang menakutkan sampai dihimbau-himbau? Bila Nasdem menunggu PDI Perjuangan berbeda dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB yang bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera mengusung pasangan Anies Muhaymin, politikusnya di DPR sudah menandatangani usulan angket. Harapan dari rakyat, harapan dari masyarakat agar DPR bisa menggunakan hak angket. Nah kami sendiri sudah 8 anggota dari PKB yang menandatangani. Nah kami menunggu anggota-anggota lain karena minimal harus 25 anggota, 2 fraksi baru bisa diusulkan ke dalam sidang paripurna. Karena semangatnya adalah kita ingin melakukan perbaikan untuk menjadi kanal dari seluruh aspirasi masyarakat. Karena aspirasi masyarakat yang semakin meluas, semakin menguat ini jangan sampai menjadi api dalam sekam. Pernyataan Daniel diungkapkan di tengah masa pengunjuk rasa yang mendesak para politikus DPR menggunakan hak angket mempertanyakan dan menyelidiki hasil pemilu 2024. Unjuk rasa selama hampir sepekan sudah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Tiga hari berturut-turut di bulan Ramadan, masa tetap perunjuk rasa di depan kompleks DPR. Di DPR bagaimana rencana penggunaan hak angket oleh koalisi partai pasangan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud? Kita tanyakan kepada Tifal Solesa di gedung DPR Jakarta. Tifal, sikap partai-partai apakah masih menunggu PDIP? Kami masih menangkap hal demikian, Glenis. Masih menunggu PDI perjuangan yang pertama kali menyuarakan atau mendorong agar hak angket ini bisa segera digunakan oleh DPR RI untuk menelusuri dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. Yang belakangan atau setidaknya dalam dua pekan kebelakang ini saya pantau dinamikanya dan juga suara-suara yang muncul dari beberapa fraksi. Sejauh ini baru yang berbicara adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Tadi kita simak sudah ada beberapa anggota yang menandatangani pernyataan untuk siap maju untuk hak angket dugaan kecurangan pemilu ini. Lalu kemudian dari Partai Keadilan Sejahtera. Terakhir kali saya pahami dari Sekretaris Fraksi, Lady Hanifa, menyampaikan bahwa diskusi juga masih terus berjalan terutama dalam hal ini dari tiga fraksi di koalisi perubahan, begitu ya Nasdem, PKB, dan juga PKS. Sementara untuk PDI perjuangan tadi juga sudah dinyatakan oleh Adia Napitupulu maupun juga oleh Deddy Sitorus bahwa mereka masih menunggu arahan, masih menunggu instruksi dari Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri mengingat wacana hak angket ini didorong atas nama partai, bukan atas nama pribadi atau kelompok-kelompok pihak tertentu terutama dalam hal ini anggota-anggota partai yang masuk dalam fraksi PDI perjuangan ini sendiri. Yang masih kami nantikan sekarang sikapnya adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang masuk dalam koalisi pengusung Ganjar Mahfud bersama dengan PDI perjuangan. Beberapa kali kami tanyakan kepada, terutama dalam hal ini oleh Ahmad Baydowis laku sekretaris fraksi P3 di DPR RI, ia menyampaikan bahwa sampai dengan saat terakhir kali yang kami pahami ia atau P3 masih menantikan hasil akhir dari rekapitulasi suara pemilu yang sudah berakhir kemarin di tanggal 20 Maret 2024. Dan kami masih butuh konfirmasi lagi karena sudah lewat masa tenggat waktu itu pengumuman hasil sudah disampaikan juga apakah P3 akan resmi mendorong hak angket atau tidak. Karena yang kami pahami terakhir kali, Ahmad Baydowis kepada wartawan menyampaikan bahwa tidak ada kesan untuk menunggu partai-partai lain, terlebih untuk menunggu PDI perjuangan karena ini merupakan sikap dari partai. Tapi sekali lagi P3 masih belum menyatakan sikap apakah akan mengajukan atau tidak terhadap hak angket ini. Nah sementara untuk Nasdem, ini juga sebetulnya masih belum tampak ada pernyataan tegas begitu setidaknya di DPR RI apakah kemudian ada tindak lanjut dari pernyataan-pernyataan sikap yang sudah disampaikan terutama terakhir yang disampaikan oleh Surya Paloh dalam konferensi P3 selepas penyampaian hasil keputusan dari pemenang pemilu baik itu Pilek dan juga PILPRES 2024. Terakhir yang disebutkan bahwa ia masih melihat dulu satu persatu dan masih menyerahkan kepada teman-teman partai lain dan ia menyebut bahwa Nasdem simpatik dan respek tapi kemana arahnya apakah akan setuju atau tidak ini juga masih belum bisa dipastikan untuk saat ini berapa jumlah yang sudah menyatakan sikap atau tidak. Tapi yang jelas bahwa untuk sekalipun syarat minimal untuk pengajuan itu setidaknya sudah terpenuhi kalaupun kemudian sudah ada PDI perjuangan PKB dan juga PKS yang akan mendorong untuk hak angket ini bisa diwacanakan begitu atau bisa direalisasikan yang jadi tantangan adalah bagaimana kemudian saat nanti akan disetujui karena dalam undang-undang MD3 sendiri di pasal 199 itu menyatakan bahwa usulan hak angket ini baru bisa dinyatakan disetujui dan bisa ditindaklanjuti kemudian apabila kemudian disetujui minimal setengah dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat parit muna penetapan dari wacana hak angket itu sendiri. Jadi ini tantangan yang betul-betul dinamis dan masih terus kami pantau di Kompleks Parlamai Senen Jakarta ini, Gladys. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV. Tifal Solesa langsung dari gedung DPR-MPR. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV.